Informasi penting pada hari ini. Yayasan Nusantara Dautu Papua, Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS. Pimpinan-pimpinan kegiatan ini. 1. Kepala Yayasan Nusantara Dautu Papua Yosafat Nawipa. 2. Kepala SMK Kesehatan di Nabire Damianus Nawipa. 3. Ketua Panitia Eti Persulesi. 4. Wakil OSIS SMK Kesehatan di Nabire Alex Pokwai. Peserta Didik Baru SMK Anigou Nabire Tahun Pelajaran 2022-2023. Pada tanggal 15 Juli 2022, hari, Jumat, jam, 9 pagi, tempat, SMK Kesehatan Anigou di Nabire. SMK Kesehatan Anigou di Nabire ada dua jurusan. Jurusan Keperawatan Medis. Jurusan Keperawatan Sosial. Bahwa pengacara Yufenia Gobay. Doa pembukaan Alfrida B. Halo. Laporan Ketua Panitia Eti Persulesi. Semua penerimaan siswa baru guru-guru terima kasih banyak dalam pengambilan formulir bantu semuanya Tuhan akan memberkati. Judul lagu Hiduplah Indonesia Raya. Judul lagu Disana Pulauku. Pembukaan kegiatan ini. Pesan Kepala Yayasan Nusantara Nautu Papua Yosafat Nawipa. Bapak Ibu terima kasih banyak di mana ada kesibukan tetapi Bapak Ibu saya tidak ada bayar apapun tetapi semua Tuhan akan bayar. Tahun ini kita-kita sudah buks SD, SMP dan SMK Anigou di Nabire. Terus Kepala Yayasan SMK Anigou sampaikan bahwa anak-anak halaman ini luas jadi anak-anak harus di rumah ke sekolah di rumah ke kerja saja itu baru ada hasil. Sambutan-sambutan Kepala SMK Kesehatan Anigou di Nabire Damianus Nawipa sampaikan bahwa anak-anak harus datang dan aktif sekolah belajar serius. Terus Kepala SMK Anak-anak yang baru masuk itu bulan November itu ada praktek pel ke-1 jadi belajar itu harus serius dan semangat. Sambutan-sambutan dari Komite SMK Anigou di Nabire sampaikan bahwa Kepala Yayasan dan Kepala Sembapa Ibu yang sampaikan apapun itu harus kerja keras dan serius semuanya itu lewat belajar. Doa itu harus minta kepada Tuhan semua barang apapun gampang. Wakil OSIS SMK Kesehatan Anigou Alex Pokwai sampaikan bahwa kegiatan tersebut ini untuk kita semua dalam perlindungan Tuhan. Karena adanya Tuhan maka kita bisa berpikir dan kita bisa bekerja. Maka di sini saya mau sampaikan beberapa hal yang penting kepada siswa baru di SMK Anigou di Nabire. 1. Ikuti dan taati tata tertib yang ada di SMK Anigou di Nabire. 2. Saling menghargai sama kakak-kakak ade-ade atau guru-guru. 3. Memang lingkungan sekolapnya memang kurang tapi terkantung kita diri sendiri kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh kita akan dapat kita punya tujuanmu masing-masing jadi saya harap bahwa semua bisa. Materi ke L. Pemateri judul dibawa oleh Bapader. G. Ramandei. MP. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi ke Il. Pemateri judul pendidikan karakter. Materi dibawa oleh Hermin. Terima kasih semuanya Tuhan memberkati. Bersiaan untuk kita semua. Saya sebagai popular ketua siswa. Sesiapkan inung. Kesehatan dengan mire. Di sini saya mau pesan kepada adik-adik siswa baru di SMK Anigou. harus tahu ikuti kata tertib yang ada di sepandung satu yang kedua tahu saling menhargai sama kata ade atau buruk yang ada di sepandung yang ketiga perlu menhargai sama teman ade kakak sama guru saya sampaikan tiga hal ini kepada ade-ade demikian